Intro Saya lagi nyari jawabannya Prof. Maafut Sebenarnya ini kan kita bukan berbicara tentang tebak-tebakan Ini kita berbicara tentang policy Misalnya green inflation Yang terpenting bagi Prof. Maafut adalah Apa manfaat kebijakan bagi uang cili Dan bagaimana hal yang positif dari Pak Jokowi bisa dilanjutkan Oleh Pak Kajar dan Pak Maafut Dan kemudian juga bagaimana berkaitan dengan kebijakan ekonomi Buat apa berbicara green inflation misalnya Tetapi ketika kita melihat bahwa hilirisasi ternyata hanya memberikan suatu keuntungan Bagi pengusaha sementara rakyatnya tidak mendapatkan suatu manfaat Bahkan menciptakan penyemaran, penyemaran yang membuat baik-baik peragaan dalam kandungan Kemudian tercemer merkuri Ini yang harus dilihat Lalu apakah penampilan Pak Maafut Lalu ini dengan sisa kita terakhir nanti Bagaimana strateginya agar bisa melikaskan kekalitas Kalau kita lihat dari hasil survei, posisi Ganjar Maafut masih diurutan ketiga Tadi Pak Maafut kan berbicara dengan pengalamannya yang luas Dengan etika, moral dan komitmennya terhadap uang Cile Bahwa mengelola negara memang tidak mudah Debat itu bukan serang menyerang Debat itu bukan seperti mengisi TTS Tapi debat itu membangun suatu komitmen Ini panggung komitmen terhadap rakyat Sehingga yang kami bicarakan adalah bukan pada surveinya Tetapi pada komitmen pemimpin Buat apa survei tinggi tetapi tidak punya etika Sampai tadi Mas Gibran harus mencari-cari Sepertinya ada jabannya Itu kan suatu yang tidak etis Kemudian membawa sekali lagi persoalan dengan Tom Limbong Di dalam forum debat Yang seharusnya menunjukkan kualitas kedewasaan seorang pemimpin Ini akan sangat berpengaruh Dan bagi kami menjadi pemimpin itu satunya kata dan perbuatan Terima kasih